Sosis ayam ini Teteh buat sendiri loh, ternyata mudah banget. Jangan skip ya, yuk kita mulai. Pertama kita mulai dengan menyiapkan semua bahan. Lalu masukkan dada ayam, masukkan bawang bombay yang sudah dicincang. Terus ada bawang putih, bawang putihnya juga sama, kita cincang dulu. Tujuannya supaya mudah tercampur. Lanjut masukkan putih telur, tambahkan seasoning seperti garam. Meladak, kaldu bubuk. Oh iya, jangan lupa air esnya ya, teman Teteh itu rahasia supaya sosis kita kenyal dan juicy. Kalau mau ganti sapi juga boleh ya. Saat menghaluskan bahan, pastikan semua tercampur rata. Ini kunci utama tekstur sosis yang sempurna. Setelah adonannya halus, sekarang kita masukkan tepung tapioca atau yang biasa disebut dengan tepung aci atau kanji. Tambahkan baking powder juga dan kita aduk rata. Nah ini nih yang membuat sosis kita bisa kenyal, mengembang, dan tetap lembut saat dikukus. Langkah selanjutnya, siapkan casing sosis. Teteh pakai casing kolagen sapi, jadi nanti bisa langsung dimakan tanpa perlu dikupas. Setelah adonan dimasukkan ke dalam cetakan, lalu kita isi casing dengan adonan. Pelan-pelan ya, supaya adonannya bisa memanjang dengan baik. Setelah adonan masuk ke casing, ikat dengan benang kasur. Ini tips dari Teteh ya. Tusuk-tusuk sedikit adonan dengan jarum untuk menghindari adonan meletus saat dikukus. Sekarang, masukkan sosis ke dalam kukusan. Kukus selama 5 menit. Ingat ya, jangan terlalu lama. Kita nggak mau sosisnya terlalu keras, bahkan meledak. Dan tadaaaah, sosis ayam homed kita sudah siap disajikan nih. Cobain deh. Rasanya, hmmm, melizat banget. Ini dia, kenikmatan buatan sendiri, sehat, dan tanpa pengawet. Sosis ayam homed ini cocok banget nih, buat kamu yang ingin mulai usaha atau sekedar ingin menyajikan yang terbaik untuk keluarga. Selain enak, membuat sosis sendiri itu lebih hijenis. Dan kita juga jadi tahu nih, apa aja sih yang kita makan dan kita masukkan bahan-bahannya. Kalau temen teh yun suka dengan video ini, jangan lupa untuk like, komen, dan share ya. Oh iya, subscribe juga dong, biar kalian nggak ketinggalan video-video masak teteh yang lainnya. Dan tadaaaah, sosis ayam homed kita sudah siap disajikan nih. Cobain deh, rasanya, hmmm, melizat banget. Ini dia, kenikmatan buatan sendiri, sehat, dan tanpa pengawet. Jadi, tadi kita sudah belajar cara membuat sosis ayam homed yang simple dan enak. Jangan lupa dicoba ya. Terima kasih udah nonton video ini sampai selesai. Sampai jumpa di video berikutnya ya.